Oke Nube, jadi sekarang ini mau tanya dari mana? Dari Majalaya. Majalaya, mana suaranya Majalaya? Hobak, Hobak. Dan mbaknya? Dari Saokan Jeruk. Bandung. Oh Bandung, Bandung suaranya. Yeay. Ya, sekarang tadi kita udah ngeliat dua performance, Cik. Gimana nih para sahabat nih? Mbak Lulu, Ustazah, dan juga Mbak Angelel Zah. Penampilannya bikin kita semua semangat ya dari sini. Pastinya dong. Pergi ziarah ke Pulau Jawa. Cakak. Bajunya cerah dan penampilannya istimewa. Weay. Oke. Ah, kalau tadi Ina ngeliatnya, Kak Ruben, siapa sih yang mau beli kursi? Siapa yang mau beli kursi? Bang Opi, kan tadi kan Karubeng kan ngomong. Jangan hanya dua kursi. Ya, Bang Opi, gue empat kursi. Gimana judulnya? Orang Kong di rumah udah punya balek. Balek banyak banget ya? Duduknya bareng-bareng aja. Dua kursi lagi, Pak Itur, om Anye. Si Ina pinter banget. Gak butuh kursi ya, butuh balek ya. Pakai bakleng emang gak usah duduk, selonjoran. Sorenya ngopi. Sampai temanis. Dari bohon, dari batas bohon ketipa kucing. Drop, Shay. Oke, untuk yang pertama, insya Allah mudah-mudahan kita mampu menjaga amanah. Amin. Mau dua kursi, mau tiga kursi, mau empat kursi, yang penting amanah. Karena memang Rasulullah pun juga bersabda, khair hukum, khair hukum li ahli, wana khair hukum li ahli. Jadi sebaik-baiknya diantara kalian adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya. Terus yang kedua, yang kedua sekaligus ya. Boleh, boleh. Buat anak, buat anak tadi itu tentang sahabat. Khairul ashabi mayyadul luka'alal khair. Sebaik-baiknya sahabat adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan, jadi kudu hati-hati dalam mencari sahabat makan semangka di belah-belah. Cakep banget. Maka waspadalah, waspadalah. Waspadalah. Itu Bang Nafi dong. Nggak, tapi benar. Benar, benar. Cari sahabat itu harus hati-hati. Betul. Kadang-kadang teman kita sekeliling kita tuh suka mengajak kita ke arah yang mana aja. Nggak, kita kalau jadi sahabat sebenar. Ada sahabat diajak susah, kagak mau omongnya sama-sama ngajakan lu. Jangan, tuh nggak boleh. Senang susah harus bareng. Betul. Sekarang gimana buat si cantik, Angel Elga? Iya. Kalau saya ngeliat dodo-nya cantik. Tadi penampilan pertama yang pakai baju merah. Sorry, siapa namanya sayang? Lupe. Lupe. Lupe kamu cantik. Tapi kok pas nyanyi kurang senyum satu. Kurang senyum. Yang kedua, sebenarnya kamu udah bagus ya penampilan bajunya. Simple juga, hijabnya juga. Cuma satu, aku kurang suka. Rocknya kurang panjang. Kayaknya kamu jadinya ngatung. Terus kamu harus hati-hati. Kamu tahu, kamu sadar kamu nyanyi di panggung besar ini. Satu, hindarkan sepatu yang tebal seperti itu. Saya nggak suka. Saya selalu bilang saya nggak suka. Itu kamu nggak kelihatan cantik sebagai perempuan. Yang kedua, ingat kalau kamu pakai rock, kan ini lampunya terang nih. Di panggung kamu terang banget. Itu tadi nerawang pas sorotan lampu itu. Hati-hati dan harus lihat. Saya nggak mau komentarin Juppe. Nanti. Nanti saya juga gede. Kalahkan dia yang ada kan. Nggak usah. Yang merah aja. Tapi ya, maaf. Kamu cantik banget sayang. Intinya kamu cantik banget. Cuma besok-besok, kalau wardrobe kasih kamu baju atau baju kamu sendiri, cari lapisan bajunya sama dengan dalemannya, supaya lampunya dia nggak nerawang. Hijabnya aku suka. Kamu cantik, simple. Ketutut semua. Ya, itu aja sayang. Cantik kamu. Yang kedua, siapa namanya sayang? Anak. Mu'in. Eh, Mu'in sih. Kamu cantik. Saya suka. Padupadhan warnanya juga oke. Dan kamu sangat memperhatikan penampilan kamu. Cuma satu lagi saya bilang, perhatikan setiap kali mau tampil di panggung besar ini, tontonin semua orang, perhatikan sepatunya. Jangan suka pakai warna, ah saya takut pakai warna ini, lalu kasih warna hitam. Ya. Lalu kelihatan tebal seperti itu. Cari lanjut. Lebih baik menggunakan warna apa nih? Kalau saya lebih suka dia pakai warna agak gold. Oh, sama ininya ya? Iya, kalau nggak silver sekalian lebih cantik. Dan depannya nggak usah pakai yang agak tebal-tebal gitu ya sayangnya. Pinjam sepatunya ini dong, Mbak Ariel dong. 100 juta. Harusnya dia pinjam tadi, saya pinjemin pasti. Sayangnya, sukses buat kamu berdua. Terima kasih Allah. Terima kasih. Thank you. Tapi gini, Ben, Luna. Tadi dia kagak seneng itu. Jadi dia menghayati lagu. Lagunya kan dua kursi. Mana ada perempuan yang mau diduain, Bu Enci. Kalau mau nangis mimiknya langsung sedih, tapi tetap ingat kita depan televisi. Saya juga sering nyanyiin lagu sedih. Tapi harusnya Angel kalau sedih. Coba lagunya yang mancing-mancing. Cuma kamu. Saya ini kan membawa acara. Saya harus nanya. Cerah bercinta. Terlalu enak Angel. Suaramu terlalu enak. Tapi, mimpinya harus terlalu, terlalu di, jangan cemberut, beda. Menghayati sedih sama cemberut tuh beda. Oh, setuju, setuju. Oke, makasih. Tapi acting mungkin berbeda-beda. Benar. Tapi sekali lagi dong, tepuk tangan dong buat... Nupen. Peserta kita ini. Dan juga Ana. Ya betul. Terima kasih. Terima kasih.